Suatu hari setelah perang tabu, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk, sehingga harga jualnya jatuh. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung menjual semua harta yang ia punya untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat dengan harga standar kurma yang belum busuk. Semua sahabat bersyukur karena kurma yang mereka khawatirkan tidak akan laku. Tiba-tiba diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf, para sahabat gembira karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun Abdurrahman bin Auf yang teramat senang dan ia berharap akan jatuh miskin. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga Raja Yaman mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Masya Allah, Allahu Akbar, di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar ia jatuh miskin. Di saat itu pula Allah memberikan keberlimpahan harta berkali-kali lipat untuknya.